Pasca operasi tangkap tangan di Kabupaten Bekasi, penyidik KPK menyegel sejumlah ruangan di kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bekasi. Sedikit ya, tujuh ruangan di Dinas PUPR disegel KPK. Tidak ada aktivitas KPK pasca penangkapan. Hanya beberapa petugas keamanan yang terlihat berjaga. Hingga Senin Dinihari, kondisi Pemkap Bekasi masih sepi. Sementara pihak Pemkap Bekasi belum memberikan keterangan terkait OTT tersebut. Kejagaan sih ada, Bang. Kita cuma antisipasi saja, takut ada hal-hal yang tidak diinginkan. Untuk sementara pintu utama kita gembok supaya lebih aman. Ini ada berapa ruangan sih, Bang, yang disegel KPK? Kalau menurut pantauan kami, semuanya ada tujuh ruangan, Bang. Tujuh ruangan? Iya. Itu dari Dinas PUPR semua? Iya, betul. Tapi belum mengetahui, Bang, ya? Belum mengetahui ada yang diamani atau belum, ya? Belum, belum. Sudah ada produser lapangan CNN Indonesia, Debi Astari, di gedung KPK Jakarta. Debi, apa saja hasil pemeriksaan hari ini? Ya, selamat sore, Eva. Untuk hasil pemeriksaan hari ini memang pihak KPK belum memberikan pernyataan langsung pada pihak media. Karena hingga saat ini kami masih belum mendengarkan adanya konferensi pers yang direncanakan memang akan diadakan sore ini. Namun, dari perkembangan informasi terakhir yang kami dapatkan, memang adanya isu bahwa kasus penangkapan beberapa pejabat di pemerintah Kabupaten Bekasi ini terkait dengan kasus atau kasus suap yang terkait dengan pihak properti. Dan saat ini 10 orang yang ditangkap KPK itu sendiri memang masih menjalani pemeriksaan. Dan juga, seperti yang kita tahu, kantor dinas PUPR Pemerintah Kabupaten Bekasi hingga saat ini masih disegel. Dan juga, pihak KPK menemukan barang bukti yaitu uang dalam bentuk Singapura Dolar dan juga Indonesia Rupiah yang totalnya mencapai 1 miliar rupiah, Eva. Dan juga, KPK sendiri memang memiliki saat ini masih memanfaatkan adanya waktu 1x24 jam untuk pemeriksaan intensif terhadap 10 orang yang terdiri dari pemerintah pihak pejabat Pemkap PUPR Bekasi sendiri dan juga beberapa pihak swasta yang dikaitkan dengan pihak properti terbesar yang ada di daerah, yang saat ini memang ada di daerah Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, Eva. Dan untuk pihak properti sendiri beberapa pihak sempat tadi saya melihat ada salah satu tersangka yang keluar yang memberikan keterangan dan juga sempat menyebutkan adanya keterkaitan dengan pihak ex-komisaris Lipo Group yang memang mengajukan diri menjadi justice, kolaborator pada beberapa hari lalu, tepatnya 12 Oktober di mana ex-komisaris Lipo Group ini sendiri menyebutkan, mengajukan diri sebagai justice, kolaborator terhadap adanya kasus swap dari pihak properti ini sendiri, Eva. Dan hingga saat ini, Bupati memang sempat beberapa kali menegur pihak properti untuk memberhentikan adanya pembangunan karena memang proses perizinan yang belum jelas. Sementara pihak properti memang sudah menjatuhkan adanya proses serah terima yang akan dilakukan pada Desember 2018 ini hingga Februari 2019 mendatang. Dan saat ini kami, para media, masih menunggu konferensi pers atau pernyataan langsung dari pihak KPK dan akan mengabarkan kembali bagaimana sebenarnya kasus ini dan juga bagaimana kemajuan ke depan, pertambahan ke depannya, Eva. Baiklah, DBS Sari melaporkan langsung dari gedung KPK Jakarta. Terima kasih.